Sumber Hukum Indonesia Sumber Hukum Indonesia dalam pendekatan dari definisi sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti yang formil Nah hari ini kita akan membahas mengenai sumber hukum dalam arti formil Di pertemuan sebelumnya saya sudah sebutkan beberapa sumber hukum dalam arti formil Antara lain misalnya ada undang-undang, kemudian ada jurisprudensi, ada perjanjian internasional, kemudian ada kebiasaan, juga ada doktrin Nah pada kesempatan hari ini akan saya uraikan satu persatu masing-masing dari sumber hukum dalam arti formil tadi Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu undang-undang Jadi kalau kita melihat dan memahami undang-undang itu bisa kita gunakan dua pendekatan Pendekatan, dua pendekatan definisi Ada pendekatan definisi dalam arti yang luas atau material Dan ada juga pendekatan undang-undang dalam arti yang sempit atau formil Nah undang-undang dalam arti yang luas atau material itu adalah setiap peraturan yang mengikat pada setiap orang Jadi dia tidak terbatas pada yang namanya undang-undang Jadi dia bisa berupa misalnya peraturan pemerintah, bisa juga peraturan daerah, peraturan presiden, peraturan menteri dan lain sebagainya Nah semua bentuk peraturan yang mengikat pada setiap orang itu disebut undang-undang dalam arti yang luas Nah maka tidak heran kalau dalam kehidupan sehari-hari ada yang mengatakan Awas nanti anda melanggar undang-undang Awas ini diancam dengan undang-undang Nah ini maksudnya bukan berarti undang-undangnya Nah bisa jadi yang dia maksud bukan hanya undang-undang dalam format undang-undang itu yang dimaksud Tapi bisa jadi yang dia maksud adalah peraturan Bisa saja misalnya peraturan daerah, peraturan menteri, peraturan pemerintah dan lain sebagainya Kemudian ada undang-undang dalam arti yang sempit atau dalam arti formil Nah kalau undang-undang dalam arti yang sempit atau formil ini adalah semua peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh alat kelengkapan negara yang diberi kewenangan untuk membentuk undang-undang Nah artinya yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti sempit itu ya undang-undang itu sendiri Misalnya ada undang-undang tentang hak asasi manusia Undang-undang tentang perkawinan Undang-undang tentang pemerintahan daerah dan lain sebagainya Nah ini adalah undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama dengan presiden DPR yang dibentuk oleh DPR bersama dengan presiden Sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar yang menyebut mengenai kewenangan pembentukan undang-undang Nah lebih jauh kalau kita mau mencoba melihat dari perspektif kewenangan ini Kalau kewenangan pembentukan undang-undang ini kita pernah mengalami pergeseran Pergeseran organ pembentuk undang-undang Kalau dulu sebelum undang-undang dasar 1945 itu diamandemen atau diubah Pembentukan kekuasaan pembentukan undang-undang itu ada pada presiden Sementara peran DPR itu hanya diajak untuk memberikan persetujuan bersama Ini bisa kita lihat misalnya di ketentuan pasal 5 ayat 1 undang-undang dasar 1945 sebelum amandemen Dan pasal 20 ayat 1 undang-undang dasar 1945 juga sebelum amandemen Jadi kekuasaan pembentukannya ada pada presiden DPR hanya sebatas memberikan persetujuan Nah ini sepertinya menurut hemat saya norma konstitusi atau undang-undang dasar sebelum amandemen ini Dipengaruhi oleh kebiasaan di negara Belanda yang pembentukan undang-undang itu diserahkan kepada raja atau ratu Sehingga parlemen fungsinya hanya memberikan persetujuan Nah seiring dengan berjalannya waktu setelah kita melakukan reformasi politik dan reformasi hukum Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 Pada saat kita melakukan amandemen terhadap undang-undang dasar Ada perubahan paradigma Yang sebelumnya kekuasaan pembentuk undang-undang itu ada pada presiden Kemudian setelah amandemen undang-undang dasar Kekuasaan pembentukan undang-undang itu diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Nah posisi presiden itu pertama diberi kewenangan untuk mengajukan inisiatif Ya mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR Jadi presiden atau pemerintah diberikan hak ya Hak untuk mengajukan rancangan undang-undang Ke DPR nanti proses pembahasannya tetap dilakukan oleh DPR Bersama dengan pemerintah Ini juga kita temukan di pasal 5 ayat 1 Undang-undang dasar 1945 dan pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang 1945 setelah amandemen Jadi pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 itu di amandemen oleh undang-undang Maaf pada undang-undang dasar ini Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 dan 2 undang-undang dasar ini di amandemen Sehingga berubah atau bergeser keundangan pembentukan undang-undang Nah berikutnya kapan mulai berlaku dan tidak berlakunya undang-undang Nah ini ada banyak pertanyaan kapan sih undang-undang itu dinyatakan berlaku dan kapan undang-undang itu dinyatakan tidak berlaku Prinsipnya undang-undang itu berlaku sejak diundangkan Diundangkan itu adalah proses dimana undang-undang itu ada proses atau tahapan pengundangan Di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ada tahap yang disebut dengan tahap pengundangan Apa itu tahap pengundangan? Tahap pengundangan itu adalah penempatan peraturan perundang-undangan pada lembaran negara, berita negara, lembaran daerah atau berita daerah Jadi kalau untuk di tingkat pusat pengundangannya itu adalah penempatan peraturan perundang-undangan pada lembaran negara dan berita negara Sementara di tingkat daerah pengundangannya itu ada pada penempatan pada lembaran daerah atau berita daerah Kalau untuk undang-undang ditempatkan pada lembaran negara Nah itu sejak saat itu yang namanya undang-undang itu dinyatakan berlaku Nah kemudian undang-undang dinyatakan tidak berlaku itu sejak dia dicabut atau diundangkannya undang-undang terbaru sebagai penggantinya Nah ini ada contoh, saya berikan contoh untuk memudahkan pemahaman Misalnya kapan berlakunya undang-undang itu tadi saya sampaikan sejak diundangkan Nah dalam beberapa kasus itu ada undang-undang yang berlaku sejak diundangkan saat itu juga Tetapi ada juga beberapa undang-undang yang diberlakukan selang beberapa saat setelah dia diundangkan Ya diberlakukan selang beberapa saat setelah diundangkan Nah ini contohnya misalnya di undang-undang nomor 14 tahun 2008 Ini pemberlakuannya dia diundangkan tahun 2008 Kalau tidak salah tanggal 30 April 2008 Tapi baru diberlakukannya tanggal 30 April 2010 Karena dinyatakan di sana bahwa undang-undang ini berlaku 2 tahun sejak diundangkan Kemudian juga contoh yang berkaitan dengan tidak berlakunya atau dicabutnya undang-undang Atau dengan diundangannya peraturan baru Sebagai pengganti itu misalnya ada di undang-undang nomor 23 tahun 2014 Yang berisi tentang pemerintahan daerah Nah ini ada beberapa undang-undang yang langsung dicabut oleh undang-undang ini Ini undang-undang 23 tahun 2014 Langsung dinyatakan di pasal-pasal apa namanya Pasal-pasal terakhirnya dinyatakan bahwa undang-undang bla 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 Dinyatakan tidak berlaku Nah itu artinya bahwa saat itu juga undang-undang yang sudah dinyatakan Dalam undang-undang terbaru dia 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 nyatakan tidak berlaku Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan jurisprudensi Jurisprudensi atau jurisprudensi rech Case law atau judgment law Adalah hukum yang terbentuk karena keputusan Nah disebut juga keputusan hakim atau keputusan pengadilan Nah jurisprudensi ini adalah bentuk kedua dari hukum dalam arti formil Nah jurisprudensi ini bisa berarti keputusan hakim Atas suatu perkara atau beberapa perkara tertentu Yang belum ada peraturan hukum yang mengatur penyudahannya Nah misalnya karena ada peraturan baru Apa keadaan ada keadaan yang baru Yang kemudian keadaan yang baru tadi itu Belum terakomodir oleh peraturan yang ada Nah kenapa kok bisa terjadi Ya ini bisa terjadi karena sesungguhnya Ada asas yang mengatakan bahwa hakim dilarang untuk menolak perkara Yang diajukan padanya Nah ini jurisprudensi adalah format Sumber hukum dalam arti formil yang kedua Nah kapan itu jurisprudensi bisa muncul Jurisprudensi muncul ketika terdapat ketidakjelasan arti Jadi ada kondisi yang pertama ketidakjelasan arti Atau kondisi yang berikutnya adalah Misalnya ada hal-hal yang belum diatur oleh undang-undang Nah gimana ini kok ada perkara yang diajukan ke hakim Sementara sebelum ada undang-undangnya Kok bisa terjadi? Ya bisa terjadi Karena sangat mungkin namanya perkembangan kehidupan masyarakat itu dinamis Sementara hukum itu potensial dia tertinggal oleh perkembangan masyarakat Nah sementara di dalam peradilan Ada asas yang disebut dengan asas Ius Kurianofit Nah ini asas yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya Sehingga apapun perkara yang masuk dia tetap harus diproses Ketika hakim merasakan kok tidak ada undang-undang yang mengaturnya Maka hakim harus melakukan penemuan hukum Nah caranya bagaimana? Lihat dulu putusan-putusan hakim terdahulu Apakah sudah pernah ada atau belum Kalau sudah pernah ada itu bisa diacu sebagai jurisprudensi Nah dari situ kita bisa mengatakan bahwa jurisprudensi juga sebagai sumber hukum dalam arti yang formil Berikutnya ada yang disebut dengan kebiasaan Ini sumber hukum dalam arti formil ada kebiasaan Kebiasaan atau tradisi atau adat istiadat Itu adalah cara hidup yang sudah menjadi kebiasaan yang diatur Sehingga sudah menjadi peraturan hidup meskipun tidak tertulis Jadi kebiasaan itu rata-rata memang tidak tertulis Tetapi karena memang sudah dilakukan secara terus-menerus Sudah menjadi tradisi Sehingga itu mengikat pada orang-orang yang menjadi kelompok dari komunitas yang bersangkutan Kebiasaan itu berjalan secara turun-temur selama tiga generasi Maka kebiasaan tersebut dinamakan sebagai tradisi atau adat istiadat Nah tetapi tidak semua kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai hukum Apa syaratnya? Syarat sebuah kebiasaan dijadikan sebagai hukum itu Kalau satu harus ada perbuatan atau tindakan dalam keadaan tertentu yang sama Jadi perbuatannya dalam keadaan tertentu itu sama Terus-menerus dan berulang-ulang Dan juga dilakukan oleh lebih dari beberapa orang Artinya dilakukan oleh secara umum Masyarakat secara umum dalam satu komunitas itu Melakukan perbuatan yang sudah dilakukan secara terus-menerus itu Nah berikutnya harus ada keyakinan hukum Atau opinius senenesisitatis Dari golongan orang atau kelompok orang-orang yang berkepentingan tersebut Apa itu keyakinan hukum? Keyakinan hukum itu ada dua Bisa dimanai dalam arti material Bisa dimanai pula dalam arti yang formil Keyakinan dalam arti material itu bahwa Perbuatan yang dilakukan tadi itu Atau hukum yang dilakukan itu memuat hal-hal yang dianggap baik Jadi orang melakukan itu secara terus-menerus Masyarakat umum, orang umum dalam satu komunitas itu melakukannya secara terus-menerus Itu karena menganggap apa yang dia lakukan Apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang baik Nah kemudian yang kedua itu adalah keyakinan formil Keyakinan formil itu bahwa Perbuatan yang tadi dilakukan terus-menerus tadi itu Diikuti dengan taat Diikuti dengan taat Karena keyakinan bahwa nilai-nilai dari Yang perbuatan yang dilakukan itu memang Mengandung kebaikan Jadi ada perlakuan dengan taat Bisa juga dengan taatan itu Bisa juga dengan adanya sanksi Yang diberlakukan oleh Ketua Adat atau Toko Adat dan lain sebagainya Nah ini kebiasaan sebagai sumber hukum dalam arti yang formil Berikutnya sumber hukum dalam arti formil itu ada Perjanjian internasional atau traktat Nah perjanjian internasional atau traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih Jadi bukan hanya banyak negara atau juga bukan hanya dua negara saja Jadi peraktat atau perjanjian internasional itu bisa dilakukan oleh dua negara atau lebih Mengenai apa? Mengenai beberapa hal tertentu Misalnya kalau dua negara itu bisa berbentuk perjanjian perbatasan Contohnya misalnya perjanjian perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia Misalnya Sementara kalau contoh untuk perjanjian internasional yang pesertanya banyak Itu misalnya kita bisa temukan dalam kovenan hak asesi manusia Maaf kovenan-kovenan PBB Yang berkaitan dengan hak asesi manusia Atau misalnya deklarasi ASEAN Nah itu bagian dari perjanjian internasional Atau perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN Nah masyarakat ekonomi ASEAN Ini juga bagian dari perjanjian internasional lebih dari satu negara Nah kalau dua negara pelakunya pihaknya perjanjian itu Itu kita biasa sebut dengan perjanjian bilateral Sementara kalau lebih dari dua negara kita biasa kenal dengan perjanjian multilateral Nah dalam konteks hukum Indonesia Perjanjian internasional itu tidak bisa langsung berlaku di Indonesia Tidak bisa langsung berlaku dalam sistem hukum Indonesia Dia harus dilakukan ratifikasi atau pengesahan Nah apa itu ratifikasi atau pengesahan itu Ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan Yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional Jadi ini ratifikasi adalah perbuatan hukum Untuk mengesahkan Jadi meskipun misalnya kepala negara Presiden terdolak melakukan perjanjian internasional dengan negara tertentu Di luar negeri misalnya Kemudian dibawa pulang Belum tentu perjanjian yang sudah ditandatangani tadi itu Langsung otomatis berlaku Tidak Tapi harus diratifikasi terlebih dahulu Disahkan terlebih dahulu untuk menjadi hukum nasional Nah melalui apa? Melalui dua kemungkinan Pertama melalui undang-undang atau yang kedua melalui peraturan presiden Nah dalam kondisi tertentu ratifikasi itu harus dilakukan dengan undang-undang Apa itu contohnya misalnya Kalau perjanjian internasional tadi itu berkaitan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keaman negara Itu harus diratifikasi atau disahkan dengan undang-undang Atau kedua berkaitan dengan perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia Jadi misalnya perjanjian dua negara Indonesia dengan Malaysia Terlalu begitu disitu ada perubahan batas wilayah Maka perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia tadi itu harus diratifikasi Melalui undang-undang tidak cukup dengan peraturan presiden Kemudian yang ketiga Ratifikasi dilakukan ketika perjanjian itu berkaitan dengan kedaulatan atau hak berdaulat negara Kemudian yang keempat Yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan lingkungan hidup Nah misalnya tadi saya katakan kovenan-kovenan yang berkaitan dengan hak asasi manusia Misalnya kovenan ratifikasi, kovenan hak sipil politik, ratifikasi hak ekonomi, sosial, dan budaya Itu contoh Kemudian ratifikasi dengan undang-undang apabila berkenaan dengan pembentukan kaedah hukum baru Dan yang terakhir yang berkaitan dengan pinjaman dan atau hibah luar negeri Ini ratifikasi harus dilakukan dengan undang-undang Nah ini perjanjian internasional atau traktat sebagai sumber hukum dalam arti formil Berikutnya atau yang terakhir sumber hukum dalam arti yang formil itu ada yang disebut dengan doktrin Apa itu doktrin? Doktrin adalah pendapat para pakar hukum Mengenai dalil hukum tertentu atau kenyataannya kenyataan hukum tertentu Nah ini doktrin bisa menjadi sumber hukum dalam arti yang formil Nah apa contohnya? Contoh dari doktrin itu misalnya doktrinnya Profesor Holeman Yang beliau mendalilkan bahwa empat tanda khas sifat dan tabiat masyarakat adat nusantara Indonesia Jadi setelah melakukan penelitian dan pengamatan yang mendalam Profesor Holeman mengatakan bahwa masyarakat adat Indonesia itu tabiatnya umumnya adalah Satu kosmis, religius, magis Kemudian yang kedua komunalistik Yang ketiga kontan atau tunai atau enmalik Dan yang keempat konkret Nah ini nanti Anda akan belajar itu dalam hukum adat Materi hukum adat Kemudian yang kedua misalnya contohnya doktrin Hans Kelsen Nah ini doktrin Hans Kelsen ini terkenal sekali Yang biasa kita kenal dengan doktrin limas hukum atau piramida hukum Yang menurut doktrin ini peraturan perundang-undangan itu membentuk seperti piramida Dimana ada yang disebut dengan grund norm Ada yang disebut dengan special norm Ada yang disebut dengan general norm Nah ini beberapa hal Maaf ya beberapa hal yang disebut sebagai sumber hukum dalam arti yang formil Tadi ada undang-undang Kemudian ada jurisprudensi Ada perjanjian internasional Ada kebiasaan dan ada doktrin Itu sumber-sumber hukum dalam arti formil Itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini Untuk mata kuliah pengantar hukum Indonesia Yang berkaitan dengan materi sumber hukum Indonesia Nanti kita akan sambung lagi dengan materi-materi berikutnya Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat dipahami dengan baik Dan bermanfaat bagi kita semua Itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Mohon maaf atas segala kekurangan Bila topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati